Kilas balik merah salju jelit 15. Bapak 4. Melakukan perjalanan jauh. Tentu saja si Yau Piatli dapat melihat otot-otot hijau merongkol di tangan Fo Ang Soat, tangan yang menggenggam golok, tentu dia pun telah melihat hawa membunuh yang terpancar dari balik matanya, akan tetapi dia tetap acuh, tak ambil peduli, dia tetap duduk tenang di kursi rodanya. Jadi semua rencana busuk ini hasil rancanganmu sekali lagi Fo Ang Soat bertanya. Benar, jawab si Yau Piatli hambar, namun hal itu terjadi pada 10 tahun berselang, 10 tahun berselang sekali lagi Fo Ang Soat terkesiap, sejak 10 tahun berselang kau telah merancang intrik busuk itu dan menunggu 10 tahun kemudian baru dilaksanakan tidak? Rencana ini telah dijalankan sejak 10 tahun lalu, tiba-tiba si Yau Piatli tertawa, hanya saja 10 tahun kemudian, ternyata ada orang lain yang mencoba mengulangi semua rencanaku ini. Karena Fo Ang Soat tak mengerti, maka si Yau Piatli menjelaskan lebih jauh, 10 tahun berselang, ketika aku belum mengetahui dengan jelas wajah Bih Hong Chun yang sebenarnya, saat itu aku memang membantunya menghadapimu, maka aku pun merancang siasat yang khusus tertuju pada titik kelemahanmu, yaitu mengatur pertemuanmu dengan Chui Long. Tujuanku adalah membiarkan kau menaruh cinta kepadanya, lalu perempuan itu mencampakan dirimu agar kau patah hati dan menghancurkan diri sendiri, saat itulah kau jadi lemah dan kami pun dapat dengan mudah membereskan nyawamu, setelah tertawa ringan, kembali lanjutnya, sungguh tak disangka 10 tahun kemudian ternyata kelompok Bih Hong Chun kembali. Mengulangi siasat itu dengan mengirim seorang wanita macam Hang Ling, berbicara sampai di situ, ia menatap Fo Ang Soat sekejap, kemudian terusnya, tak nyana ternyata kau lagi-lagi terjebak, dengan kera yang sama kau ingin menggunakan arak untuk melarikan diri dari kenyataan, Hembusan angin di kota kecil itu sama dinginnya dengan hembusan angin di atas bukit, tapi Fo Ang Soat merasakan munculnya hawa panas dalam tubuhnya, karena ia sudah mulai tertarik dengan ucapan Xiao Piat Li. Maksudmu kemunculan Hang Ling ini pun merupakan bagian dari rencana busuk mereka? Ingin menggunakan dia seperti cuyolong 10 tahun berselang tanya Fo Ang Soat. Benar, Fo Ang Soat berpikir sejenak, kemudian secara ringkas dia pun bercerita bagaimana si golok lengkung ajit muncul mencarinya, lalu Hang Ling ingin balas dendam, kemudian ia membawanya ke rumah kayu untuk merawat lukanya, bagaimana ting teng heng tem lolohnya dengan obat perangsang dan akhirnya terjadi hubungan badan dengan dirinya. Dia pun bercerita apa yang terjadi hari ini, bagaimana Hang Ling meninggalkan surat dalam rumah dan pergi meninggalkan dirinya. Dengan seksama Xiao Piat Li mendengarkan cerita ini, kemudian sambil tertawa ujarnya, kau benar-benar dibuat linglung. Hubungan badan baru terjadi semalam, tidak menjamin dia pasti akan mengandung bibit darah dagingmu, semisalnya di kemudian hari dia memang hamil, ditatapnya Fo Ang Soat sekejap, kemudian melanjutkan, Cinta seorang ayah berbeda dengan cinta seorang ibu, seorang ayah baru mencintai anaknya sejak si jabang bayi lahir dari rahim ibunya. Sejak pandangan pertama itulah seorang ayah baru belajar mencintai anaknya. Fo Ang Soat bungkam, dia hanya mendengarkan. Berbeda dengan cinta ibu, cintanya alami, sejak dia mulai hamil, sejak seng jabang bayi mulai terbentuk dalam rahimnya, si ibu sudah mulai tumbuh rasa cintanya, cinta pada calon bayi yang berada dalam rahimnya, biarpun seng bayi belum lahir, namun seng ibu sudah menaruh perhatian khusus kepadanya. Jadi kesimpulannya, cinta ibu adalah alami sedang cinta ayah baru terbentuk secara perlahan-lahan, baru pertama kali ini Fo Ang Soat mendengar ada orang menjelaskan perbedaan antara cinta seorang ibu dan ayah. Kembali si Yauk Tiatli berkata setelah tertawa lebar, tahukah kau, ada begitu banyak wanita di dunia ini yang mula-mula sangat membenci benih. Dalam kandungannya akibat perkosaan, tapi tak kala mereka yakin dirinya mulai mahir, bukan saja rasa benci itu hilang, bahkan mereka sangat berharap bisa melahirkan si bocah dengan selamat, tahukah kau karena apa karena cinta seorang ibu benar. Terlepas siapa ayah bocah itu, terlepas bocah itu bisa lahir disebabkan peristiwa apa, namun kehamilan dapat membuat seorang wanita belajar menjadi ibu, dapat mengubah rasa benci mereka menjadi cinta, walaupun Fo Ang Soat masih mendengarkan, namun sorot matanya telah dialihkan ke tempat jauh, memandang suatu tempat nun jauh di sana. Sekalipun Hang Ling benar-benar ingin membunuh sanakmu, ingin membunuh bocah itu, tapi di saat benihnya telah berwujud jabang bayi dalam rahimnya, rasa benci itu pasti akan segera berubah menjadi cinta seorang ibu, Siao Piatli kembali menegaskan. Oleh karena itu, biarpun si perancang rencana busuk itu ingin berbuat begitu, Hang Ling pasti akan berusaha sekuat tenaga melindungi darah dagingnya, Oh perempuan, sebenarnya manusia seperti apakah perempuan itu? Fo Ang Soat merasa dirinya benar-benar tak paham tentang wanita. Bukan hanya dia yang tak paham, ada berapa banyak lelaki di jagad ini yang benar-benar memahami wanita. Malam telah berakhir, sinar fajar kembali muncul di ufuk timur. Dalam hati Fo Ang Soat sudah tak ada lagi jerung tajam yang mengganjal, ia telah mengambil keputusan untuk melacak peristiwa ini hingga jelas. Walau harus membayar mahal, harus mempertaruhkan keselamatan jiwanya, dia ingin tahu siapa dalang dibalik semua itu. Cepat dia menarik kembali sorot matanya dari kejauhan dan memandang sekejap warung arak itu. Cahaya lentera tetap terasa redup, arak pun masih keruh, dia mengambil secawan arak, kemudian dengan sikap yang amat tulus katanya kepada si Yau Piatli, ku hormati secawan arak untukmu, menghormati aku tanya si Yau Piatli terperanjat. Sebetulnya aku tak patut minum arak lagi, tapi secawan ini aku harus tetap menghormatimu, kata Fo Ang Soat. Karena kau telah membantu melepaskan simpul mati dalam hatiku, bukan aku yang melepaskan simpul mati itu, kau sendiri yang melakukan, tiba-tiba si Yau Piatli tertawa, biarpun begitu, semangkuk arak ini tetap akan ku terima, sebab merupakan peristiwa yang langka bila Fo Ang Soat mau menghormati orang lain dengan secawan arak. Arak yang mereka minum bukan arak kegirangan, bukan juga arak kesedihan, tapi arak pembangkit semangat antara seorang lelaki dengan lelaki lain. Dengan cepat kedua isi mangkuk itu sudah berpindah ke perut mereka berdua, begitu mangkuk diletakkan, si Yau Piatli segera mengisi lagi dengan arak wangi. Kali ini akulah yang akan menghormati secawan untukmu, kata si Yau Piatli sambil mengangkat cawan araknya, karena sehabis meneguk arak ini, kau harus melakukan perjalanan jauh, perjalanan jauh benar, kau harus berangkat ke pusat tempat ibadah orang Tibet, kota Lhasa, Kelhasa. Kenapa aku harus berangkat ke Lhasa demi Yat Khe, Yat Khe Fo Ang Soat tertegun, apakah dia terancam marah bahaya dia telah lenyap? Cahaya Seng Surya menembus awan yang tebal, menyinari tiang bendera yang tak terlalu tinggi. Biarpun bendera di atas tiang masih berkibar ketika terhembus angin, namun sudah tidak sementreng dan segagah apa yang pernah. Disaksikan Fo Ang Soat dulu, walaupun bendera itu masih merupakan bendera kebesaran penganteng ban betong. Meski bendera itu masih bertuliskan ban betong, namun sebagian besar sudah dalam kondisi bekas terbakar, bukan saja bentuk panji itu kumuh dan robek, bahkan sudah banyak ditempeli sarang laba-laba. Dari bentuk panji itu dapat diketahui bahwa perubahan tidak terjadi dalam waktu singkat, paling tidak sudah 10 tahun lamanya. 10 tahun? Kegagahan dan pamer ban betong seakan sudah lenyap di telan bumi, apa yang terlihat kini tak lebih hanya rumah Bobrok, rumah kumuh yang pernah dilihat Fo Ang Soat ketika malam pertama tiba di tempat itu. Rumah yang setengah roboh, dinding pagar yang sebagian telah mengelupas, debu dan kotoran bertebaran, seluruh kompleks bangunan itu nyaris terbengkalai. 10 tahun kemudian, secara mengejutkan dan mengherankan bangunan ban betong pulih penuh kegagahan dan mentreng seperti semula, lalu secara aneh dan tidak dimengerti berubah jadi terbengkalai dan Bobrok lagi. Apalah yang sebenarnya telah terjadi? Menyaksikan perubahan yang sama sekali tak terduga ini, Fo Ang Soat berdiri terperangah, setengah bodoh dibuatnya. Maka dari itu aku memaksamu datang kemari untuk menengok keadaan yang sebenarnya, terdengar Siow Piatli berkata, kalau tidakkah saksikan sendiri, siapapun tak akan percaya kenyataan ini. Mengapa bisa berubah begini? Sejak kapan semuanya terjadi? Tanya Fo Ang Soat. Sejak 13 hari berselang, hari kedua setelah kau mengajak Hong Ling meninggalkan tempat ini, Fo Ang Soat berpikir sejenak, kemudian tanyanya lagi, apakah perubahan terjadi dalam semalaman, berubah secara aneh dan ajaib benar. Malah kali ini aku berada di tempat kejadian, Fo Ang Soat tidak paham kata-katanya itu. Hari kedua sepeninggalmu, saat pihak Ban Getong mengerahkan segenap kekuatannya melacak jejakmu, tiba-tiba aku temui Be Hong Chun, meski waktu pertama kali berjumpa denganku dia nampak terkejut, namun biarpun aku teliti dengan lebih seksama pun tidak ku jumpai pertanda dia itu gadungan, secara ringkas Siow Piatli menceritakan pengalamannya pada saat itu. Dia melayani aku dengan hangat, kami berdua pun berbincang sambil minum arak di dalam kamar bacanya, yang dibicarakan hanya seputar rahasia pribadiku dan Be Hong Chun, rahasia yang tak mungkin diketahui orang lain benar. Itulah sebabnya pada waktu itu aku curiga Be Hong Chun. Besar kemungkinan adalah Be Hong Chun yang telah mati 10 tahun berselang dan kini hidup kembali, kata Siow Piatli, bicara punya bicara, tiba-tiba secara tak kusadari ternyata aku telah mabuk berat, waktu itu sudah tengah malam, kemudian-kemudian sewaktu sadar kembali, ternyata hari sudah terang tanah. Biarpun aku masih duduk di kamar baka tempat kami minum arak semalam, namun semua pemandangan telah berubah, menjadi keadaan seperti apa yang kau saksikan sekarang, kemana orang-orang itu tak ada orang, tak seorang pun yang terlihat, tak ada orang. Semua jagoan Ban Betong yang bangkit kembali dari kematian ikut lenyap benar, 10 tahun berselang Ban Betong telah dimusnahkan, semua penghuninya telah mati. Tapi 10 tahun kemudian secara aneh dan tak masuk akal mereka muncul kembali. Kini secara aneh dan tak masuk akal mereka lenyap kembali tak berbekas. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Fo Ang Soa pernah bertemu Sung Ming Ming, dari mulut gadis itu dia pun tahu Yap Keh berangkat ke Lasa karena ingin menyelidiki kebon monyet, tempat di mana Bek Ing Ling yang seharusnya Be Hang Ling pernah tinggal. Di saat mendengarkan penuturan Sung Ming Ming tentang Yap Keh yang berangkat ke kota Lasa, dia mendengarkan dengan seksama dan teliti. Tak sepotong kata pun yang tercecer. Ketika mendengar Hang Ling di rumah keliningan, walaupun hati kecilnya merasa amat sakit, namun perasaan duka itu tak sampai ditampilkan di wajah. Tentu saja Fo Ang Soa pun tahu Yap Keh lenyap karena masalah setan pengisap darah, justru karena persoalan itulah Sung Ming Ming khusus mendatangi kota kecil itu dan mengajak Siow Piat Li berunding. Itu pula sebabnya Siow Piat Li memaksa menghormati Fo Ang Soa dengan secawan arak sambil mengatakan dia bakal melakukan perjalanan jauh. Kini Ban Betong telah pulih dalam keadaan yang sesungguhnya, bangunan yang tinggal. Puing, bobrok dan terbengkalai. Be Hong Chun dan para begundalnya juga lenyap. Kemana semua orang itu telah pergi? Tampaknya jawaban atas dekat teki itu hanya bisa ditemukan di kota Lhasa. Oleh karena itu Fo Ang Soa bersama Sung Ming Ming segera berangkat ke kota Lhasa. 5. Rumah Fo Ang Soa Lhasa Di pegununganan hijau dan pepohonan yang terbentang luas, dari kejauhan terlihat secara lamat-lamat bangunan istana serta dinding kota. Langit amat bersih, istana potala di bawah cahaya terang terlihat begitu megah dan keren. Fo Ang Soa sama sekali tak menyangka, nun jauh di luar perbatasan ternyata terdapat tempat yang begitu indah, keindahannya begitu megah dan penuh misteri, keindahannya membuat orang terbuai dan tertikat, keindahan yang membuat orang jadi mabuk. Bangunan benteng didirikan sepanjang batu karang membuat bangunan kuno ini tampak gagah dan menakjubkan. Seluruh kota Lhasa nampak begitu indah bagaikan dalam impian, untuk sesaat Fo Ang Soa dibuat terperana, termangu-mangu saking kagumnya. Bagaimana dengan Hong Ling? Apakah dia telah kembali ke rumah kelilingan? Bagaimana rasanya bila orang yarik mendampinginya sekarang adalah Hong Ling? Manusia memang sangat mengherankan, di saat hatinya sedang tersentuh oleh keindahan, mengapa semakin sulit baginya melupakan seseorang yang ingin sekali dilupakan? Bangunan kuno bagaikan selembar kulit hasil sama, ada bagian yang licin dan indah, ada pula bagian yang kasar dan jelek. Jalanan di luar kuil Prai Chau Si merupakan sisi lain dari kota Lhasa. Sepanjang jalan terlihat sampah berserakan, kawanan pengemis tua dengan pakaian kemal, berkepala gundul, bertelanjang kaki berdiri di sepanjang jalan sambil menyodorkan tangannya meminta sedekah. So Ming Ming memang sengaja mengajak Fo Ang Soa melalui jalanan itu, sebab ia pernah berkata kepada gadis itu, aku tak ingin tinggal di rumahmu, aku pun tak ingin tinggal di tempat yang kotor, karena itulah So Ming Ming mengajak Fo Ang Soa menuju ke jalan itu, sebab di sini terdapat sebuah penginapan yang tidak terlalu menyolok dan jarang didatangi orang. Merah dagang rumah penginapan ini pun sangat hebat, sekali pandang orang akan terkesan olehnya. Penginapan itu bernama penginapan Soley, jarang yang datang. Kalau nama penginapannya nyentrik, pemiliknya pun nyentrik. Lopan pemilik rumah penginapan Soley adalah seorang lelaki setengah bayar berusia 40 tahunan, walaupun dandanannya tak jauh berbeda dengan kebanyakan orang, namun bila keesokan harinya tamu yang menginap di sana belum juga membayar rongkos sewa kamar, maka dengan wajah tak berperasa Anda akan berkata kepada tamunya, pergilah. Ingat, lain kali jangan kemari lagi, bayangkan saja, apakah manusia semacam ini tak pantas disebut manusia sentrik. Kamar yang tersedia di rumah penginapan Soley tidak berbeda jauh dengan kamar Losmen di wilayah Kang Lam, sebuah ruangan yang sederhana dengan sebuah lampu minyak dan perabot seadanya. Tapi begitu Fo'ang So'at masuk ke dalam kamar penginapan Soley, paras mukanya kontan berubah hebat, berubah jadi amat jelek seolah baru saja melihat setan. Sebenarnya setan itu tidak menakutkan, banyak orang tidak takut setan. Fo'ang So'at pun tidak takut, jauh lebih berani dibandingkan sebagian besar orang. Apalagi dalam ruang kamar itu memang tak ada setannya. Setiap benda, setiap perabot yang tersedia di sana persis barang-barang yang tersedia di Losmen lain. So Ming Ming memang kurang begitu tahu tentang Fo'ang So'at tapi selama dua hari belakangan ini dia tahu pemuda itu bukan termasuk orang yang mudah terperanjat. Tapi kini dia pun dapat melihat Fo'ang So'at benar-benar dibuat terperana. Dia tidak bertanya kepada Fo'ang So'at, apa yang telah kau lihat sebab apa yang bisa dilihat pemuda itu? dia pun dapat melihat jelas. Tapi dari sekian banyak benda yang dapat dilihat olehnya, tak satu pun yang bisa membuatnya ketakutan. Yang terlihat olehnya hanya sebuah ranjang, meja, beberapa bangku, meja rias, lemari baju dan sebuah lampu minyak, semua barang amat sederhana dan sudah kuno. Apa yang dilihat Fo'ang So'at hanya barang-barang itu, tak seorang pun yang tahu apa sebabnya dia begitu ketakutan. Jangan-jangan kamar ini adalah sebuah kamar setan. Sebuah kamar yang dipenuhi setan, iblis dan roh gentayangan. Sebuah kamar yang akan mencekik dan menyiksa dirimu. Kalau memang begitu, mengapa So Ming Ming sama sekali tidak merasakan? Jangan-jangan kawanan setan iblis itu hanya menyatroni Fo'ang So'at seorang? So Ming Ming ingin sekali bertanya padanya, mengapa sikapnya berubah jadi begitu? Namun ia tak berani, tampang Fo'ang So'at saat ini kelewat menakutkan. Mimik mukanya sekarang seperti setan, perlahan-lahan ia duduk bersandar dinding dekat meja kayu, duduk di bangku bambu kuno. Begitu duduk, paras mukanya kembali berubah, berubah semakin kalut pak keruan, di samping rasa gusar yang membara, dia pun memperlihatkan perasaan cinta dan kangen yang seakan selamanya sulit dihilangkan dari benaknya. Sebuah kamar losmen sederhana mengapa dalam waktu sekejap dapat membangkitkan dua macam perasaan yang saling bertentangan? Kembali So Ming Ming ingin bertanya, namun dia tetap tak berani. Tiba-tiba Fo'ang So'at berkata, walaupun Ho'a Pek Hang bukan ibu kandungku, namun ia sudah memelihara dan mendidiku selama 18 tahun, masalah budi dan dendam antara Fo'ang So'at. Yap Ki dan Be Hong Chun telah didengar So Ming Ming dari penuturan Siow Piat Li, karena itu, dia pun tahu siapakah Ho'a Pek Hang yang dimaksud. Biarpun sepanjang hidupnya selalu terkurung dalam rasa benci dan dendam, namun dia orang berhati lembut, gumam Fo'ang So'at. Yap Ki lenyap tak berbekas, Be Hong Chun ikut menguap, teka teki seputar ban betong belum terurai, mengapa di saat dan keadaan seperti ini mendadak Fo'ang So'at menyinggung Ho'a Pek Hang? Kembali So Ming Ming ingin bertanya, tapi lagi-lagi tak berani, maka terpaksa dia hanya mendengarkan Fo'ang So'at berkata lebih lanjut. Selama 18 tahun, dia yang memelihara dan mendidik aku hingga dewasa, meskipun dia pun selalu melolohku dengan masalah dendam, namun dia pun amat mencintaiku, merawatku dengan penuh kasih sayang, ujar Fo'ang So'at perlahan. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya, aku sengaja memberi tahu hal ini kepadamu karena aku ingin kau tahu, meskipun Ho'a Pek Hang bukan ibu kandungku, namun dia telah memberi kehangatan keluarga kepadaku, sebetulnya dia seorang anak yatim piatu, secara tiba-tiba memiliki rumah, merasakan hangatnya berkeluarga, meski perempuan itu bukan ibu kandungnya, namun telah mendidik dan memeliharanya. Budi pemeliharaan lebih tinggi dari langit. Tentu saja So Ming Ming mengerti teori ini. Tiba-tiba Fo'ang So'at bangkit, berjalan menuju ke tepi jendela, mendorongnya hingga terbuka dan memandang kegelapan yang mulai mencekam jagat. Setelah lama termenung, kembali ia berkata, selama 18 tahun aku tinggal di sebuah rumah batu, dalam rumah batu itu hanya terdapat sebuah ranjang, meja, beberapa bangku, lemari baju, meja rias dan sebuah lampu minyak. Setelah memandang lagi kegelapan malam beberapa saat, ia pun berkata lebih jauh, semua barang yang ada dalam kamar ini berasal dari dalam rumah batu itu. Akhirnya So Ming Ming mengerti juga apa sebabnya paras muka Fo'ang So'at berubah begitu hebat sejak masuk ke dalam kamar ini. Ternyata setiap benda yang ada di sini, semuanya dipindahkan dari rumah batu yang pernah ditempatinya bersama Ho'a Pek Hang. Tapi siapa yang telah memindahkan kemari? Sudah pasti ulah dalang yang berada di balik kekuatan dan betong, bisa jadi dia pula yang menjadi penyebab hilangnya Yap Ke. Tidak bisa disangkal si dalang pasti telah menemukan tempat tinggal Ho'a Pek Hang dan besar kemungkinan pada saat ini Yap Ke telah terjatuh ke cengkeraman Seng Dalang. So Ming Ming hanya mengawasi Fe'ang So'at dari kejauhan, untuk sesaat dia tak berani mengusiknya. Air mata mulai mengembeng, berkumpul di balik kelopak mata, untung tak sampai mengucur, hanya di saat kesedihan yang paling puncak, air mata baru boleh mengucur. Kalau Fo'ang So'at belum menangis, maka air mata So Ming Ming telah membasai pipinya, dia sangat memahami hubungan batin antara Fe'ang So'at dan Ho'a Pek Hang. Dengan mulut membungkam dia awasi bayangan tunggung Fo'ang So'at yang kesepian, sesaat kemudian dia berbalik badan dan beranjak keluar ruangan. Tetapi sebelum dia melangkah keluar, terdengar Fo'ang So'at berkata, kau tak perlu keluar. Tak perlu keluar So Ming Ming menghentikan langkah sambil berpaling, apakah kau tahu aku hendak kemana? Dan mau berbuat apa Fo'ang So'at manggut-manggut? Tak bakal memperoleh jawaban apapun, sudah pasti bukan pemilik klasmen yang memindahkan barang-barang itu kemari, bahkan belum tentu dia tahu siapa yang memindahkannya kemari. Orang yang hendak dicari So Ming Ming memang lopan pemilik klasmen Sao Lei. Setelah lampu minyak disulut, cahaya semu kuning menerangi seluruh kamar, Fo'ang So'at masih berdiri di tepi jendela, mengawasi kegelapan malam di kejauhan. Cahaya rembulan terasa begitu lembut, sementara taburan bintang berkedip-kedip. Apakah cahaya rembulan dan bintang di tempat ini sama menariknya dengan rembulan dan bintang di rumah batu yang pernah ditempati Fo'ang So'at? Sewaktu lampu mulai menyala, So Ming Ming telah beranjak pergi dari situ. Fo'ang So'at yang minta dia untuk pergi, sebab malam ini dia perlu beristirahat dengan sebaik-baiknya, dia harus menyimpan tenaga, harus meningkatkan kewaspadaan, kesensitipan dan perasaannya hingga ke tingkat paling tinggi. Sebab yang bakal menyongsong dirinya besok adalah masa depan yang tak terbayangkan. Di bawah sinar rembulan, bukit bersaljunun jauh di sana terlihat memantulkan cahaya keperakan, membuat suasana di jalan yang kalut itu sedikit lebih romantis. Suasana romantis di tepi perbatasan. Sepasang mati Fo'ang So'at sudah hampir tinggal satu garis lurus, biarpun badannya terbuat dari besi baja, kini sudah tak sanggup menahan. Perubahan yang terjadi secara bertubi-tubi, apalagi seharian ini dia disergap masalah yang berat, termasuk masalah ibu angkatnya. Di kalah Fo'ang So'at mulai merasa lelah, ingin beristirahat itulah mendadak dari sudut jalan. Ia lihat seseorang yang sangat dikenal berkelebat, sesosok tubuh gadis bertubuh ramping. Begitu melihat orang itu, alis Fo'ang So'at segera bekernyit, cepat dia melompat bangun, melompat keluar lewat jendela dan mengejar ke jalan raya. Angin malam yang dingin berdesir lewat di sisi telinga Fo'ang So'at, tak selang berapa lama kemudian Fo'ang So'at telah mengejar orang yang sangat dikenalnya itu hingga pinggiran kota. Antara tebing karang dengan pohon kaktus berdiri sebuah gardu segi delapan, ketika tiba di sana, orang itu berhenti dan berdiri tenang dalam gardu. Fo'ang So'at ikut berhenti, berhenti di luar gardu, mengawasi punggung orang yang berdiri semampai, secercah kehangatan terlintas dari balik matanya yang dingin dan kesepian. Hang Ling. Apakah Hang Ling yang berdiri dalam gardu itu? Ya, pasti dia. Sebab pakaian yang dikenakan tak lain adalah pakaian yang dikenakan sewaktu pergi meninggalkan dirinya. Fo'ang So'at merasa detak jantungnya semakin cepat, bibirnya gemetar saking emosi, sesaat dia tak tahu apa yang mesti dibicarakan. Malam bertambah larut, rembulan pun masih bulat, bahkan hembusan angin malam yang begitu dingin pun terasa lebih lembut dan hangat, sehangat hembusan angin di musim semi. Baik, Baikah kau Fo'ang So'at benar-benar tak tahu apa yang mesti diucapkan, terpaksa hanya beberapa patah kata itu yang diucapkan. Orang yang berdiri dalam gardu kelihatan sedikit bergerak, tapi seperti juga sama sekali tak berkutik. Ketika ditunggu sampai lama belum juga nampak ia bergerak, akhirnya Fo'ang So'at berkata lagi, Meng, mengapa kau harus pergi Fo'ang So'at menundukkan kepala, katanya lagi, apakah semua yang kau tulis dari suratmu merupakan ketulusan hatimu? Tiba-tiba orang itu menghela nafas sedih. Baru berkenalan 13 hari, sudah begitu besar perhatianmu terhadapnya, apakah dalam pandanganmu, aku tak mampu melebih dia kembali terdengar helaan nafas amat pedih, kemudian orang dalam gardu itu baru perlahan-lahan membalikan badan. Di bawah sorotan cahaya rembulan yang lembut, terlihat jelas raut muka bayangan itu. Sekarang Fo'ang So'at baru dapat melihat jelas siapakah orang itu, ternyata dia tak lain adalah Pek Igu Ling yang semestinya Be Hong Ling. Rupanya kau kecewa kembali sinar pedih terpancar dari balik mata Pek Igu Ling, kau tak menyangka bukan bara api cinta yang baru akan menyalah seketika sirna kembali, sorot metu Fo'ang So'at kembali dingin dan hambar, bahkan terselip sedikit kepiluan. Kemunculanmu memang tepat waktu, aku memang sedang mencarimu, ujar Fo'ang So'at dingin. Mencari aku? Mencari aku untuk menanyakan masalah Be Hong Chun, kata Pek Igu Ling sambil tertawa pedih. Sebenarnya siapakah kau tanya Fo'ang So'at sambil menatap tajam wajahnya? Siapa aku sekali lagi Pek Igu Ling tertawa sedih? Sebenarnya siapakah aku setelah memutar biji matanya yang sayu dan menatap sekejap wajahnya? Ia melanjutkan, aku tak lebih hanya sebuah kelilingan kecil. Kelilingan kecil ya, kelilingan kecil, bila ada orang menggoyang aku, maka aku pun berdenting, jika orang tidak menggoyangku, aku pun terbungkam. Dari balik mata Pek Igu Ling seolah terlihat cahaya air mata, tambahnya, kelilingan kecil, coba kau dengar, bagus bukan namaku ini kembali ia menghela nafas panjang, sekarang baru ia tahu, entah itu Pek Igu Ling atau Be Hong Ling, semuanya mempunyai masa lalu yang pedih dan penuh kesedihan. Mengapa seorang yang tak pernah gembira selalu bertemu dengan orang tak pernah gembira lainnya? Setiap orang yang hidup di dunia ini terkadang memang tak bisa lari menjadi kelilingan orang lain, kau adalah kelilingan orang, siapa bilang aku tidak ujar foang soat hambar, bisa jadi orang yang menjadikankah sebagai kelilingan pun sesungguhnya sudah terikat tali orang lain dan dijadikan kelilingan juga, Pek Igu Ling kembali menatap wajah pemuda itu, lama kemudian baru ia menghela nafas panjang. Ternyata watakmu tidak sedingin dan sesadis penampilanmu, tapi heran, mengapa ada begitu banyak orang yang justru menginginkan kematianmu setelah tertunduk sedih, terusnya, padahal ada pula kematian sementara orang yang justru membuat orang lain merasa gembira, meski ada juga yang kematiannya membuat banyak orang bercucuran air mata mendadak dia mendungakan kepala, menatapnya sekejap. Seandainya kau yang mati, aku pasti akan mengucurkan air mata. Oleh karena itu lebih baikkah segera pergi, semakin jauh semakin baik, semakin cepat semakin bagus, Oya jangankah sangka kedatanganmu di Lhasa merupakan sesuatu yang amat rahasia, padahal semua gerak gerikmu, setak terjangmu sudah berada dalam perhitungan orang lain, kembali pek, Igu Ling memperlihatkan rasa khawatirnya yang besar, semakin lama kau berada di Lhasa, hanya kematian yang bakal kau dapat, tiba-tiba Fo'ang So'at menggunakan pandangan matanya yang mendalam menatap si gadis, memandang begitu lama sampai gadis itu merasa jeengah dan menundukkan kepala. Pergilah ucap pemuda itu, aku pun tak ingin menyusahkan dirimu, kau minta aku pergi padahal sudah seharusnya aku tahu siapa dirimu, kata Fo'ang So'at. Semula aku ingin mencari tahu jejak mereka dari mulutmu, tapi sekarang mendadak ia menghentikan perkataannya. Bagaimana sekarang Fo'ang So'at tidak bicara lagi, dia membalikan badan, lalu menggunakan langkahnya yang aneh beranjak pergi dari situ. Kau akan pergi begitu saja Fo'ang So'at tidak berhenti, begitu dia mulai melangkah, sulitlah untuk berhenti, biarpun tahu di depan mat menghadang kematian, tak bakal dia menghentikan langkah. Kalau kau pergi begitu saja, hanya kematian yang bakal kau hadapi, hampir menjerit pek, Igu Ling meneriakan perkataan itu. Fo'ang So'at seolah tidak mendengar teriakan itu, dia sudah pergi jauh, biar terdengar pun apa pula yang akan dilakukan. Air mata mengembeng di mata pek, Igu Ling akhirnya meleleh jatuh ke bawah, membasai pipinya. Ketika terkena cahaya rembulan, segera terpantul cahaya yang sendu. Sambil mengawasi bayangan punggung yang mulai lenyap di balik kegelapan, gadis itu berdiri termangu, rasa pilu dan sedih semakin kental tercermin di balik wajahnya. Sebuah tangan penuh bekas luka yang kuat dan besar menjulur mengangsurkan selembar sapu tangan ke depan wajah pek, Igu Ling. Lupakan dia, anakku ketika pek, Igu Ling berpaling, B. Hong Chun sudah berdiri di belakangnya dengan wajah sendu, dengan penuh kasih sayang ia bantu menyekai rematu di pipinya. Gadis itu tak kuasa menahan rasa sedihnya lagi, ia menangis terseduh-seduh, sambil memukuli dada B. Hong Chun yang bidang, jeritnya, Kenapa? Kenapa harus begini karena kita semua hanya kelilingan orang lain? Jawab B. Hong Chun sambil menepuk bahu putrinya. Mendengar ucapan itu, tangisan pek, Igu Ling semakin memilukan, sambil menggigit bibir jeritnya, Ayah.